Para investor yang sudah lama terjun di dunia Aduh lidah jangan kepreset Di dunia Mungkin sudah tidak asing dengan instrumen pendapatan Udah ulang lagi Uang-ulang dari mungkin sudah tidak asing Ayo Indi, ini obligasi bukan riksadana Kamu jangan mikir ya Action Perempuan gila, ayo Kalau kamu masih kepo Hai, kembali lagi di Youtube channel AyoFest Di video sebelumnya sudah dibahas mengenai beragam jenis obligasi Kali ini bersama saya, Indi Astika Kita akan bahas resiko investasi obligasi Tapi sebelum itu, subscribe dulu yuk Youtube channel AyoFest dan juga klik tombol loncengnya Dan jangan lupa tonton videonya sampai habis Agar kamu gak ketinggalan informasi penting pada topik kali ini Para investor yang sudah lama terjun di dunia pasar modal Mungkin sudah tidak asing dengan instrumen pendapatan tetap atau obligasi Namun, dalam menentukan pemilihan obligasi Wajib memahami resiko investasi obligasi Berikut adalah resiko dalam investasi obligasi Resiko likuiditas Mengingat obligasi dapat diperjual belikan antar investor di pasar sekunder Maka ada kemungkinan ketika seorang investor ingin menjual suatu obligasi Tidak ada yang bersedia membeli atau ada yang bersedia membeli Namun di harga yang sangat rendah Risiko pasar Risiko pasar obligasi merujuk pada kemungkinan terjadinya fluktuasi harga obligasi di pasar Yang dapat mempengaruhi nilai investasi kamu Risiko gagal bayar Adanya kemungkinan emiten gagal membayar kewajiban kupon dan pokok pada saat jatuh tempo Risiko perubahan inflasi dan suku bunga Harga obligasi ditentukan oleh perubahan inflasi dan suku bunga Jika inflasi dan suku bunga naik, maka harga obligasi akan turun Dan sebaliknya, jika inflasi dan suku bunga melemah, maka harga obligasi akan naik Bagi investor yang ingin berinvestasi di obligasi Dengan tujuan diperdagangkan, maka inflasi dan suku bunga merupakan faktor penting yang harus diperhatikan Risiko maturitas Secara umum, semakin lama jatuh tempo suatu obligasi, maka semakin besar tingkat ketidakpastian Sehingga semakin besar pula risiko maturitasnya Negara berkembang seperti Indonesia umumnya lebih besar daripada risiko maturitas obligasi negara maju Maka dari itu, investor akan meminta premium maturitas untuk obligasi yang sama karakteristiknya Namun jatuh temponya menjadi lebih lama Berikut tadi adalah penjelasan risiko investasi obligasi Gimana? Sudah paham? Dari penjelasan di atas, kalian diharapkan dapat memahami risiko-risiko berinvestasi pada obligasi Kalau kamu masih kepo tentang keuangan dan investasi Di perselanjutnya akan dibahas topik keuangan dan investasi lainnya Jadi stay tune terus ya See you in the next video Ayo fast, ayo investasi Bye-bye